Halo teman-teman kembali bersama saya Yuki, kali ini saya sedang bermain game Giga Dragon World, ini adalah sebuah game MMORPG yang sudah tersedia di playstore Indonesia Oke untuk servernya itu ada 1,2,3,4,5,6 server cuy, disini saya akan coba login ke server yang server tara, select karakter langsung masuk ke dalam gamenya aja cuy Oke disini ada langsung pemilihan karakter, disini ada 1,2,3,4,5 karakter ataupun job, disini ada jobber shaker Wuh ajar yang keren grafiknya asli cuy, sumpah keren banget anjir, terus ada job cavalier, ini maksudnya ke apa ya anjir, ada lenser, anjir keren juga ini sumpah kostumnya Lalu ada mag, anjir kawai cuy asli, cibi-cibi gitu anjir, ada assassin yang terakhir, dan ini sepertinya gender look yang gak bisa ganti gender, disini saya akan coba yang magi aja dulu, disini juga bisa Ada customis karakter juga cuy, jadi kita bisa atur tampilan sekarakter kita, disini ada pemilihan rambut, ada pemilihan wajah juga, dan ada pemilihan bodi cuy, ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, oke saya akan coba yang tipe 2 dulu, disini ada face juga, untuk mengatur wajahnya, disini ada color juga, ah ini cocok banget untuk Cewek-cewek yang pengen coba MMORPG cuy, karena suka inilah ya, ini suka apa tuh, ngedit-ngedit karakter gitu cuy, disini ada edit pakaian Oke ini ada yang pakai ini, disini saya akan coba seperti iblis aja dulu cuy, anjir, sumpah ini keren banget anjir, ada wingnya juga anjir, ini apakah gratis atau ini tampilan untuk nanti ya cuy Saya coba dulu next, langsung masuk ke dalam game, oh rupanya tadi cuma custom trade hudang tuh, kalau udah masuk ke game tutorialnya, ya pakai kostum biasa dulu cuy Oke sekarang saya sudah masuk ke dalam gamenya cuy, ini kayaknya ini gak ada tutorial, anjir langsung masuk ke kota dan langsung kerjain misi anjir, oke si coba aja dulu untuk ininya accept untuk quest pertamanya Ini juga pengen lihat cara gameplay dan questnya kayak gimana gitu cuy, atau udah ada yang add temen juga ke saya cuy, wih anjir ini sumpah bagus banget grafik dari gamenya cuy, oke saya skip dulu nih, aduh ini agak berat menurut saya ini agak patah-patah juga grafik saya, ini game cukup berat juga kalau kayak gitu cuy, oke skip lanjutkan lagi, disini saya akan masuk dulu ke setting cuy, Seperti biasa disini saya akan coba ke grafik yang old, ini yang HD atau yang ultra nya kayaknya saya gak support cuy, jadi saya yang biasa aja dulu, yang medium, oh ini saya tuh yang pakai yang high, yang medium udah yang low, oke saya coba yang medium aja dulu biar gak terlalu mulai cuy, oh jadi kalau misalkan kita ganti grafik itu langsung balik lagi ke pemilihan karton cuy, oke langsung start lagi aja tuh untuk awal, sekarang, oke sekarang ini saya ada di kotanya cuy, dan anjir, Ini udah malem, udah jam 2 malem juga masih ramai di kotanya cuy, oke dan ini kameranya bisa digeser-geser cuy, fleksibel banget, bisa jamin jump out juga, anjir ini grafiknya bagus banget, cumpah asli anjir, dan ini ada fitur screenshot gak ya, dan ini juga open world juga cuy, bisa ketemu player lain juga disini di kotanya cuy, disini untuk menu nya itu ada, oh ini untuk auto battle nya, oke ini kayaknya mon tapi masih belum kebuka cuy, oh ada bisa blink nya juga untuk skill nya saya coba, wuh mantep juga ini ada visual efek skill nya cuy, oke saya lanjut dulu misi aja untuk sekarang, oke jadi misi pertamanya yaitu membunuh lead man, wuh ini bener-bener open world juga, jadi monsternya bisa saling bantu hit cuy sama orang-orang lain juga, oke skip dulu, ini misi tutorial basic attack nya seperti ini, hmm biasa sih basic attack nya, oke, ini untuk skill, dan ini untuk auto battle nya, oke, ya seperti yang saya katakan tadi cuy cuy, jadi sekarang ini saya auto aja dulu, soalnya ini tuh udah 4 skill dan saya belum kebuka semua cuy, harus sampai level 17 untuk buka 4 skill ini cuy, oke sekarang saya complete, untuk misi pertama, ini baru level 3 saya cuy, aku lanjutkan misi lagi sambil periksa yang lain, disini ada menu hero information ini untuk informasi karakter kita, status kita cuy, bagus juga sih anjur ini dia, lalu disini ada skill juga nih, untuk menu skill isinya itu ada, 1,2,3,4,5,6,7 skill cuy, dan disini di level up nya perlu item juga ya untuk skill nya cuy, disini untuk semua skill kebuka sampai level 17 baru kebuka semua, dan sepertinya ini akan ada job lanjutan lagi nih, cuma ini belum kebuka ini, oke saya lanjut lagi misi, ini ada mount juga tapi masih kekunci, ada wings juga, kayak, kayak tadi waktu pemilihan karakter ada dragon juga, dan semua ini masih terkunci cuy, harus level gede dulu ini untuk membukanya, aku udah beres misi keduanya, saya lanjut lagi misi selanjutnya, ini untuk cek email ada reward juga lumayan nih, iuh anjur ini dapet apa nih anjur, aku SP postin cuy, oke saya pake SP postin dulu nih, oke ini untuk kembalinya mana cuy, oke kesitu, dulu rupanya short tab aja untuk kembali ke tampilan awal, dan untuk tasnya ini ada di, anjur dimana ini tasnya ya, saya baru tau aja, ini ga ada tasnya loh cuy, oh ini tas aja ada disini cuy, nah ini ada tas inventory nya, disini udah di kasih postin dulu, dan saya akan coba pake ini, terus, saya coba dulu pake terus, untuk 10 menit aja, oke saya pake aja dulu semua cuy, oh ga bisa di spam rupanya, oke masih bisa lagi, udah cukup 30 menit ke depan, sekarang saya akan mendapatkan XP 100% terus cuy, oke di vidcom teror, anjur saya naik naga dong cuy, ini mohon saya cuy pak, karena cuma quest doang ini, anjur, jadi ini saya ngehitnya pake dragon juga loh cuy, anjur, mantep ini sumpah keren, ini asli keren keren, sesuai, nama game nya sih gak dragon anjur, oke mantep juga nih cuy, oh udah beres anjur, kayaknya ada durasinya juga itu ngegunain aja, oke saya lagi misinya aja, udah komplit, kayaknya itu cuma untuk quest sesaat doang, anjur, bukan fitur, tapi dis gak ada fitur mangga sih cuy, oh harus komplit quest buat membuka fitur ini, oke nanti saya akan coba cuy, ikuti aja dulu questnya lagi sekarang, skip dulu aja dulu, sekarang ada misi defeat point faery ngekill 10, dan ini terbang dong cuy, anjur, mantep, anjur, langsung aja click play, dan saya sekarang ngawan si volume faery 10 kali untuk ngekill nya, dan graphic visual efeknya juga ini bagus anjur, click play aja biar cepet langsung skip skip aja dulu, left ring tuh sekarang, oke destroy aja, oh ya ya oke, wuh lanjut anjur, anjur, ini juga ada sistem boss juga loh cuy, cuma ini kebukannya leper 30 cuy, ada daily misi juga ini sistemnya, dan untuk mata uangnya ini yang menggunakan gold, kayaknya untuk buat art karakter dan berlian merah atau diamond merah ini kayaknya buat ini cuy, buat beli beli item tuh kayaknya, cuma saya masih bong tau di penggunaan diamond merah dimana ya, oke saya coba di shop, custom shop atau shop, saya coba di shop, oke ada berlian biru, berlian biru itu kayaknya si top up deh, oh ini ya, oh iya tuh, untuk, oh nah kayak general shop ini, kita bisa beli pake diamond merah, bisa pake diamond beru kan, bisa pake gold juga cuy, cuma kalau untuk gold ini cuma potion doang, dan ini ada yang lofe biru ini buat apa nih, friendship point, oh miss itu untuk, didapatkan dari friendship point kita berteman cuy, oke ini ada yang moon, compassion connector, ini biasa aja sih, saya lanjutkan dulu misi dulu sekarang cuy, oke terima dan, saya coba lagi cek custom shopnya cuy, uh anjir, bunga juga wajah pake diamond biru untuk custom shopnya, oke, kita lanjutkan dulu misi aja kalau kayak gitu, nah ini tuh, no notice ini untuk infant kanya ya, oke, confirm, lalu ada ranking ini untuk top globalnya, ada pos dengan cp14, gak terlalu gede sih kalau cp nya cuy, dan baru level 46 juga ini, jadi ini benar-benar game baru ini, kembali saya lanjutkan misi lagi cuy, oke oke, oke yes, saya sekarang udah level ini level berapa sih anjir, sumpah sih saya level berapa anjir, baru level 7, baru perlu 10 level lagi untuk kebuka semua skill dong, dan saya sekarang udah kebuka 3 skill nih cuy, saya akan coba, skill 2 nya kayak gimana nih, wuh anjir, elemen S, wuh maju anjir, mantep asyir, ini elemen S lagi nih, dan yang satu lagi ini kebuka level 17 beneran anjir, oke bunuh-bunuh aja dulu sekarang, saya auto, oh ya, dan cp saya juga baru 826, 828 doang, oh rupanya kita juga bisa liat level kita tuh di bawah, ini cukup aja, saya nggak sadar, cek pas lagi nih, saya dapet item baru nih, oke, oh berkurang kalau di equity, oke saya ganti lagi pakai yang sebelumnya aja, kembali lagi, kayaknya misinya udah beres, oh belum, belum beres ini, oke sepertinya saya udah mulai kebuka menu dragon cuy, saya ikuti, oke disini aktifkan, dan saya sudah punya dragon, anjir, mantep anjir, sumpah ini kayaknya dragon ini bisa dipakai battle sendiri, berarti kalau kayak gitu cuy, ada mode dragonnya anjir, skip, kalau ini shop, summon connector, oh ini game gacha kalau kayak gitu cuy, oke, ini sebuah game gacha kalau kayak gitu, tapi kalau misalkan game gacha, gunanya si personal transaction buat apaan anjir, oke, saya coba main kontak, oke, saya ikuti dulu aja ini, oh konektornya beda-beda anjir, dragon enchant, oke, oke, konektor enchant, oke, wuh, lumayan nombor ini juga cuy, konektor enchant, oke, anjir, ini banyak banget tutorialnya cuy, oke, saya kurangin ini rupanya, jadi ini buat apa di fungsinya, si konektor, manajir konektor ini cuy, apakah ini tuh adalah sebagai penunggangnya gitu sih, siapa sih itu, celana talindra, celana, oke, saya skip dulu, lanjutkan dulu musimnya, jadi sekarang benar-benar ada fitur naganya juga anjir, oh, delaynya itu 150 detik, oke, saya akan coba tunggu dulu cuy, oke, saya akan coba fitur naganya cuy, ngelawan boss ini katanya, dan bossnya itu sembilan bar, oke, aduh, sekali ulti dong, langsung mati anjir, dan keburu pakai naga ini anjir, saya akan coba delayin waktu aja kalau kayak gitu anjir, oke, sekarang misinya udah ngebunuh small fox, dan saya akan mencoba pakai yang mode naga cuy, anjir, mantep dong, oh, jadi untuk skillnya itu masih terkunci cuy, ada 3 skill dan itu masih terkunci, harus naik grade dulu naga oke, cara untuk naikin grade-nya itu kayaknya ke dragon, kalau kayak gitu, dan engaging ataupun naikin level itu, oh, iya tuh grade-nya ini harus, jadi harus cari naga satu lagi yang sama, dan nanti lakukan awakening gitu cuy, oke, mantep juga sih anjir, dan ini untuk penggunaan naga itu, aduh, udah cool down lagi anjir, cuma berapa detik anjir tadi, kurang lebih semenit lah, paling lama, cepet banget kayak gitu anjir, ya mungkin cukup sekian dulu video gameplay dari gigant dragon war ini, buat kalian yang mau download, nanti saya sediakan linknya di bawah, untuk size dari game giga dragon war ini adalah 1,5 giga cuy, jadi sediain aja 2 giga agar tidak kurang, dan ini bener-bener grafiknya keren banget dan mulus, buat kalian yang ingin lebih merasakan grafiknya bagus, silahkan setting ke high, mungkin cukup sekian dulu, jika kalian suka videonya silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, terimakasih telah menonton, see you and bye-bye.